Bupati Kebumen Arief Sugianto menyampaikan rencana bahwa pemerintah daerah akan melakukan penataan terhadap para pedagang kaki lima atau PKL Alun-Alun. Disampaikan bahwa semua pedagang nantinya akan dibuatkan tempat khusus untuk perjualan. Hal tersebut disampaikan Bupati saat mengkelar halal-bihalal bersama para PKL Alun-Alun Kebumen di Pendopo Kabumian, Rabu 26 April 2023. Hadir pula Wakil Bupati Rista Wati Purwani Sih, Asisten Segda, Staf Ahli Bupati, serta Pimpinan OPD. Lebih jauh Bupati menyampaikan bahwa sesuai perda, perjualan di area Alun-Alun sebenarnya tidak diperbolehkan. Namun saat ini, pemerintah daerah masih memberikan toleransi, mengingat penataan terhadap para pedagang harus dilakukan secara bijak sehingga bisa saling menerima dan memahami. Bupati mengatakan bahwa pembangunan Alun-Alun akan dilaksanakan tahun ini atau setelah pelaksanaan Kebumen Internasional Expo KIE pada Juni mendatang. Disampaikan pula, semua pedagang nantinya akan dipusatkan di kapal mendoan atau mangan enak karodolan, sehingga pedagang tidak perlu lagi bongkar pasang tenda atau stand. Para pedagang ini insya Allah akan kita tata, jadi kalau dibusur tidak benar dan tidak baik karena beliau-beliau ini juga mencari rezeki untuk pembangunan tangganya. Jadi akan kita tata, kita siapkan bangunan berbentuk kapal ya di sisi timur, jadi masih di sekitar Alun-Alun. Bupati memastikan semua pedagang yang akan menempati tempat yang baru tidak dikenakan biaya alias gratis. Dengan penataan tersebut, maka Kota Kebumen akan terlihat lebih rapi, bersih dan nyaman untuk para pengunjung. Sementara itu, Ketua Pak Guyuban PKL Alun-Alun Kebumen Muhajir mengaku menyambut baik dan mendukung rencana pemerintah daerah untuk melakukan penataan terhadap anggotanya. Ada informasi gratis, Alhamdulillah. Artinya ketika nanti dipindahkan terus ada fasilitas air, fasilitas itu gimana? Ya kita ikut saja, kita bersyukur Alhamdulillah. Ketika ada fasilitas itu ya? Oh, nantinya kan pasti pengunjung ya pengen dilihat lah. Kan rata-rata kapal adanya di laut lah, ini adanya di Alun-Alun. Itu kan pasti nanti akan guesting wisata Kebumen pasti akan meningkat lah, itu jelas. Dari Kebumen Tim Liputan Tati TV memberitakan.